Terima kasih Jika anda jujur mencintainya, anda akan mentaatinya Karena orang yang mencintai akan mentaati orang yang dia cintai Terlebih dalam masalah agama, dalam masalah ibadah Setiap mu'min yang sadar dengan amalnya Akan merasa tenang ketika ibadahnya sesuai panduan yang diajarkan panutannya Biasanya, orang baru merasa bingung ketika dia khawatir akan keselamatan ibadahnya Dia akan sangat tersah ketika dia tahu ternyata ibadahnya tidak memenuhi rukun dan syaratnya Anda bisa lihat pemandangan ini saat kaum muslimin berangkat haji atau umroh Mereka yakin, ibadah ini haji dan umroh adalah ibadah yang butuh modal besar, memakan banyak waktu dan tenaga Sehingga mereka berusaha bagaimana agar haji dan umrohnya sah Atau bahkan mendapatkan predikat mabrur Karena kesadaran inilah, jama haji menjadi orang yang sensitif dengan ibadahnya Sedikit ada yang mengganjal, mereka akan segera tanyakan ke ustadznya Sedikit ada masalah dengan ibadahnya, akan segera dia konsultasikan ke pembimbingnya Namun, mengapa mereka mengkhawatirkan ibadah haji dan umrohnya itu? Karena mereka tidak ingin mengorbankan keselamatan ibadahnya Sehingga mereka ingin semua ritual haji dan umrohnya sesuai talil Sayangnya, suasana semacam ini tidak kita jumpai dalam ibadah sholat Umumnya masyarakat melakukan sholat hanya mengikuti rutinitas sejak kecil Tata cara sholat yang kita kerjakan, yang mereka kerjakan Umumnya adalah hasil didikan guru kita waktu SD Atau pelajaran yang disampaikan guru ngaji kita waktu kita belajar di surau Ya, kita layak berterima kasih kepada mereka Ketika seorang tidak perhatian dengan nasib sholatnya Dia tidak akan pernah peduli Apakah sholatnya sudah sesuai talil ataukah belum Dia tidak akan memikirkan apakah gerakan dan bacaan sholatnya memiliki talil ataukah tidak Barangkali karena kita sudah terlalu sering sholat Atau karena sholat menurut kita adalah ibadah yang sangat mudah dan sangat ringan bagi kita Sehingga kita tidak begitu memperhatikan keselamatan sholat kita Ini beda dengan nasib para jama' haji ketika di Tanah Suci Karena itu, malilah kita berpikir Jadikan sholat kita berdalil Jadikan sholat anda berdalil Anda akan lebih tenang ketika sholat anda sesuai talil Ketika anda melakukan takbiratul ikhra' Anda mengangkat tangan sesuai talil Anda akan merasa lebih tenang Ketika anda bersedekap Anda tahu bagaimana cara bersedekap yang sesuai talil Anda akan merasa lebih tenang Ketika anda rukuk Dan tahu dalil tentang tata cara rukuk Anda akan merasa lebih tenang Dan seterusnya Karena semua sholat kita sesuai dalil Sholat kita sholat yang berdalil Jadikan sholat anda berdalil Anda akan lebih tenang Di saat itulah Anda akan lebih khusyuk dalam sholat Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah hadis Solu kamar wa'itumu ni usali Sholatlah kalian Sebagaimana kalian melihatku sholat Jadikan sholat anda berdalil Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati